Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga dalam keadaan sehat Pada kesempatan kali ini kita akan mencoba membuat sesuatu yang berbeda Kita akan membuat sebuah aplikasi yang namanya adalah The Cafe Yaitu sebuah aplikasi berbasis web Yang berfungsi untuk membantu pelayanan pemesanan makanan dan minuman pada sebuah cafe, restoran, rumah makan, ataupun yang sejenisnya Nah aplikasi ini akan kita buat dengan Botswrap dan PHP Bagi teman-teman yang belum paham tentang Botswrap dan PHP Saya sarankan silakan mempelajarinya terlebih dahulu Silakan dibuka link yang saya sertakan pada deskripsi video ini Aplikasi The Cafe ini kita buat dengan sangat sederhana Dan kita batasi hanya memiliki 4 level user Agar pembuatan aplikasinya tidak memakan waktu yang sangat lama Dan juga agar teman-teman yang ingin belajar dapat lebih mudah untuk memahaminya 4 level user yang akan kita buat yaitu Pemilik sekaligus admin Kemudian ada kasir Berikutnya ada pelayan Dan yang terakhir ada bagian dapur Jadi bisa dilihat disini bahwa tidak ada user dengan level pelanggan Sehingga pemesanan tidak dilakukan oleh pelanggan namun oleh pelayan Jadi pelanggan hanya menyampaikan saja secara lisan kepada pelayan Selanjutnya pelayan yang akan melakukan pemesanan Jadi jika kita bayangkan nanti di setiap pelayan itu mereka membawa tab atau smartphone Sebagai media untuk membuka aplikasi The Cafe Kemudian melanjutkan dengan memesan makanan ataupun minuman yang disampaikan oleh pelanggan Dalam pembuatan aplikasi The Cafe ini kita akan buat step by step sampai selesai Jadi dimulai dari front end, back end dan juga database nya Jadi silahkan diikuti videonya disimak sampai selesai Nanti kita akan bagi setiap level user memiliki hak akses yang berbeda-beda Untuk sementara saya sudah buatkan list fitur sederhana yang dapat diakses oleh setiap user Bisa kita lihat disini ada pemilik atau admin ya Pemilik sekaligus admin Jadi admin atau pemilik ini bisa melihat laporan Kemudian menambah, mengubah, serta menghapus daftar menu harga pesanan Kemudian juga menambah, mengubah, serta bisa menghapus user Kemudian ada kasir Kasir nanti bisa melihat harga dan total harga pesanan Kemudian kasir juga bisa mengkonfirmasi pembayaran Jadi kalau pembayarannya sudah dibayarkan oleh pembeli Maka kasir bisa mengkonfirmasi Kemudian kasir juga membuat bukti pembayaran Jadi secara sederhana saja Kemudian ada pelayan Pelayan bisa melihat menu dan harga Kemudian pelayan juga bisa memilih menu Jadi sehingga nanti kalau pembeli ingin memesan menu Pelayan tinggal memilih menu apa yang diinginkan oleh si pembeli Berikutnya pelayan juga bisa melihat total harga pesanan Membuat pesanan Mengupdate pesanan Serta menghapus pesanan Nah kemudian ada bagian dapur Menerima pesanan yang dimasukkan oleh si pelayan Kemudian dapur juga bisa mengkonfirmasi terima pesanan Jadi kalau pesanan yang sudah dikonfirmasi terima oleh dapur Maka selanjutnya pesanan itu tidak bisa lagi diubah oleh pelayan Misalkan nanti pelayan sudah memesan nasi goreng mata sapi Jadi kalau sudah dikonfirmasi oleh dapur kemungkinan nasi goreng mata sapinya sudah dibuat Akan dibuat atau sedang dibuat atau sudah dibuat Nah sehingga tidak bisa lagi diubah Bayangkan kalau bisa diubah oleh pelayan Oh nanti tiba-tiba tidak jadi mata sapi Ganti jadi mata kerbau misalkan Kan sudah dibuat mata sapinya Akhirnya tidak bisa diganti Jadi harus ada konfirmasi Kemudian juga dapur bisa mengubah status pesanan menjadi siap saji Nah jadi begitu nanti diubah status pesanan menjadi siap saji Maka akan muncul di halaman pelayan Sehingga pelayan tahu bahwa makanan atau pesanan tadi sudah siap dan boleh diambil oleh pelayan Kemudian nanti pelayan memberikan ke pembeli Nah seperti itu Nanti teman-teman juga dapat mengembangkannya sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masing-masing Oke ini saja penjelasannya Baik mari kita kerjakan Langkah pertama yang harus kita kerjakan adalah kita membuat file indexnya terlebih dahulu Saya sudah membuatkan folder ya Jadi di dalam folder ini saya buatkan index Nah bagi teman-teman yang belum membuat folder silahkan membuatkan foldernya terlebih dahulu Ya membuat folder dengan nama The Cafe Kemudian ini juga sudah saya isikan dengan readme.md Readme.md ini hanya sebagai keterangan saja Jadi tidak berefek pada aplikasi Kemudian ini saya akan buatkan indexnya terlebih dahulu Nah karena kita menggunakan bootstrap Maka kita bisa mengambil codingan yang ada pada bootstrap Silahkan kita buka bootstrapnya terlebih dahulu Bootstrap ada di selamat getbootstrap.com Nah untuk memasukkan bootstrap dari awal itu kita bisa ke documentation Kita cari yang versi CDN Jadi untuk memasukkan bootstrap itu ada banyak cara Kita bisa menggunakan bootstrap offline Ataupun bisa menggunakan bootstrap yang online Jadi saya memilih yang versi online Nah untuk yang versi online Saya copy yang bagian 2 ini Include bootstrap CSS NJS Ini yang CDN Ini ada link CDNnya Jadi tinggal copy saja ini Kita masukkan ke index Nah seperti ini Untuk merapikan bisa tekan ALT shift F Sehingga dia langsung rapi seperti ini Kemudian kita coba jalankan Nah muncul hello word Seperti ini ya Jadi fontnya sudah berubah menjadi font yang bawaannya bootstrap Kalau ini tidak ada bootstrap Ini misalkan link bootstrapnya Saya not aktifkan Kalau saya jalankan Ini hasilnya Lihat fontnya itu berubah Dan lagi font bootstrap Tapi font bawaan dari HTML biasa Times New Roman ya Tapi kalau kita menggunakan bootstrap Itu dia berubah seperti font Arial Untuk langkah berikutnya Kita akan membuat header Jadi di web kita nanti ada header Kemudian ada sidebar Dan ada juga konten Yang awal kita buat Kita buatkan header Jadi header kita bisa buka di bootstrap Kita cari navigasi ya Nah ini ya Navbar ya Nah navbar kita bisa pilih Ada macam-macam navbar yang ada di sini Bisa seperti ini Bisa seperti ini ya Jadi kita ambil yang sederhana saja Kita tidak menggunakan search ya Kita gunakan yang biasa saja Yang seperti ini Atau juga bisa kita gunakan ini ya Yang ada drop down link Nanti drop down link ini kita buat Untuk drop down menu user Oke caranya ini tinggal kita copy saja Kita masukkan ke dalam body di sini ya Ini hello word Kita hapus Terlebih dahulu Pastikan kemari Kita rapikan ya Ini saya buat Biar turun ke bawah Biar kelihatan semua Nah ya Saya tekan altz Biar turun ke bawah Nah kemudian kita save Kita coba cek hasilnya bagaimana Nah udah ada ya Jadi header nya sudah muncul Sekarang kita ubah header nya Yang home Fitur Pricing Ini kita tidak perlukan Kita bisa hapus semuanya Jadi menu home ya Ini home Kemudian fitur Pricing Nggak perlu Nah seperti ini Kemudian Untuk yang bagian Drop link Ini kita ubah menjadi Username Username Nanti username ini kita buat Dynamis ya Username Kita buat Dynamis nanti Menggunakan database Ataupun session ya Oke kita coba Lihat dulu Hasilnya bagaimana Nah sudah Seperti ini Kemudian Untuk username ini Kita geser dia Ke sebelah kanan Jadi jangan di sebelah kiri Bagaimana caranya Nah caranya adalah Kita ubah yang bagian ini Div class collapse Navbar collapse Nah ini kita tambahkan Di kelasnya Kita tambahkan Justify Content End Nah seperti ini Kalau kita lihat Hasilnya bagaimana Berubah Nah tapi ada Masalah baru nih Hasil drop down nya itu Menyentuh ke Ini melewati Pinggir dari Layar ya Jadi kalau kita tekan Ini muncul scroll nih Nah jadi kita tidak Menginginkan seperti itu Kita ubah dia Agar rata kanan ya Jangan rata kiri Dan dia melewati layar Bagaimana caranya Kita kembali lagi Kemari Kita bisa ubah Di bagian ul Nah di ul ini Kita berikan Drop down Dash Menu Kemudian End Oke kita Lihat hasilnya Bagaimana Coba kita klik Nah oke ya Sudah pas Tapi ini ada yang Kurang sejajar Lihat di bagian header Garis ini Pembatas header Dengan hasil drop down Itu Hasil drop down nya itu Melewati dari Batas header Ini kita bisa turunkan sedikit Biar dia Sejajar Nah caranya Kita bisa berikan disini MT MT itu Margin top Kita coba Misalkan Margin top 4 Kita lihat hasilnya Terlalu ke bawah ya Kita bisa naikkan sedikit Misalkan Margin top 2 Kita lihat hasilnya Oke udah Pas ya Sejajar Berikutnya Kita akan Buatkan Navbar Dan username Ini Jangan terlalu Ke pinggir layar Ini Kalau ini Dia menggunakan Container Width Jadi dia Akan Menampilkan Sesuai dengan Lebar layar Jadi kita maunya Agak lebih Kecil Jangan terlalu Mepet Seperti ini Caranya bagaimana Caranya kita tinggal Ubah saja Di bagian Fluid Nah caranya Kita bisa Mengubah Kelas Fluid ini Menjadi Kelas Container Saja Jadi kalau kita Buat jadi Container Dia akan Menjadi seperti ini Oke ya Nah kemudian Ini Kalau kita Kecilkan Kita bisa Ke developer Super tool Kemudian Inspect Kita lihat Kalau Tampilannya Di Smartphone Bagaimana Jadi dia Harusnya Tampilan Di layar Laptop Saja Yang Dia ukurannya Container Biasa Tapi Selebihnya Jadi Container Width Caranya Tinggal Kita ubah Saja Disini Container Jangan Kita buat Container Biasa Tapi Kita Dia berubah Ketika Large Kita lihat Disini Jadi hanya Di large Saja Yang ukurannya Tidak penuh Layar Tapi Kalau dia Di bawah Large Medium Dan Small Mungkin Dan Di bawahnya Itu akan Penuh Terus Seperti ini Oke Baik Kemudian Saya mau Ubah Warnanya Ini Jangan Warna Abu Abu Seperti ini Tapi Saya Sukanya Warna Biru Kita Bisa Lihat Disini Caranya Ini Dia Tinggal Kita Ubah Kelasnya Menjadi Kalau yang Warna Biru Berarti Yang Kedua Ini Menjadi BG Primary Background Primary Biru Karena Background Gelap Jadi Kita Harus Kasih Tahu Bahwa Ini Navbar Dark Seperti Navbar Dark BG Primary Kita Tinggal Ubah Saja Di Bagian Navbar Nah Disini Ini Navbar Light Lalu Kita Tambah BG Primary Oke Baik Kita Lihat Hasilnya Kita Refresh Nah Ini Tidak Tidak Berubah Tidak Berubah Jadi Biru Primary Itu Kan Warnanya Biru Caranya Ini Kita Hapus BG Light Bukan BG Light BG Primary Jadi Tidak Boleh Double BG Light Dan BG Primary Satu Saja Kita Lihat Hasilnya Nah Seperti Ini Cuman Ini Masalahnya Tulisannya Berwarna Hitam Jadi Harus Kita Kasih Tahu Bahwa Ini Background Nya Dark Jadi Navbar Dark Nanti Secara Otomatis Ya Akan Berubah Menjadi Warna Putih Navbar Dark Lihat Nah Oke Kemudian Kita Mau Berikan Di Samping Navbar Ini Sebuah Logo Saya Mau Kasih Logo Coffee Jadi Sebelumnya Saya Ubah Dulu Tulisannya Jangan Navbar Tapi Saya Ubah The Cafe Seperti Ini Kita Lihat Hasilnya Kemudian Saya Mau Isi Dengan Logo Tinggal Kita Cari Logo Di Boats Rep Kita Ke Icon Kemudian Kita Cari Logo Saya Mau Cari Coffee Nah Ini Cup Hot Saya Ambil Yang Cup Hot Yang Bukan Warna Hitam Nah Caranya Bagaimana Caranya Ada Banyak Cara Kita Bisa Download Atau Kita Icon Phone Atau Dengan Cara Copy HTML Tapi Ini Nanti Bakal Terlalu Panjang Ini Kalau Saya Copy Saya Pastikan Kedalam Script Misalkan Disini Disamping The Cafe Disini Pasti Nah Ini Panjang Panjang Ini Sudah Berhasil Sudah Berhasil Ini Kalau Kita Jalankan Muncul Cuman Karena Terlalu Panjang Kita Bisa Pakai Cara Ini Saja Jadi Lebih Singkat Ini Kita Back Lagi Kemudian Kita Pas Disini Kalau Kita Running Ini Nggak Muncul Kenapa Karena Kita Belum Menggunakan Link Jadi Kalau Menggunakan Cara Seperti Ini Kita Harus Mengambil Link Dari CDN Kita Bisa Balik Lagi Kemari Kemudian Kita Turun Ke Bawah Kita Cari Link CDN Nah Ini Dia Link Rail Style Sheet Href Http Dan Seterusnya Ini Kita Kopi Kemudian Kita Masukkan Ke Bawah Link Bots Disini Oke Kalau Kita Jalankan Lihat Muncul Sudah Muncul Logo Coffee Oke Berikutnya Kita Akan Buatkan Juga Sidebar Headernya Sudah Oke Kemudian Kita Buatkan Sidebar Baik Sekian Dulu Video Kali Ini Akan Kita Lanjutkan Untuk Video Berikutnya Tetap Semangat Pantang Menyerah Sebelum Laptop Berasap Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Sampai Sampai